Terima kasih telah menonton Bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan breaking news Tim Komisi Pemberatasan Kurus C atau KPK bersama dengan Brimo Polda Sumut Kembali menyambangi rumah Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala Selasa 25 Januari 2022 PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan Hari ini penyidik melakukan penggeledahan secara paksa di kediaman Bupati Terbit Saat ini Ali Fikri dan tim masih melakukan pengumpulan barang bukti di kediaman Terbit Belum dapat dijelaskan bukti apa yang akan dicari oleh penyidik Akan tetapi barang bukti tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terbit Ali mengatakan untuk perkembangan lebih lanjut pihaknya akan menyampaikan ke masyarakat Mengenai barang bukti apa yang didapatkan Sebelumnya KPK bersama dengan Brimo Polda Sumut juga melakukan penggeledahan di kediaman Terbit Rencana Dari penggeledahan beberapa waktu lalu KPK belum menemukan adanya bukti terkait dengan dugaan suap tersebut Namun dari penggeledahan itu tim menemukan adanya dua sel tahanan Yang diduga digunakan untuk melakukan perbudakan terhadap pekerja kebun sawit Di dalam sel tim menemukan lebih dari 40 orang ditahan dengan kondisi mengenaskan Hingga saat ini belum dapat dijelaskan secara detail apakah sel itu untuk melakukan praktik perbudakan Atau sebagai tempat rehabilitasi pecan dunalobak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton